Kemunculan gagak dalam teaser Dr. Strange in the Multiverse of Madness sempat dimaknai sebagai tanda sebuah kemalangan atau tragedi yang akan dialami oleh Dr. Strange. Akan tetapi menariknya baru-baru ini muncul teori di kalangan penggemar Marvel bahwa penampakan gagak bisa menjadi pertanda akan munculnya penyihir dengan kekuatan hebat yang bahkan digadang-gadang melebihi Scarlet Witch. So siapakah dia? Mari kita breakdown. Poin pertama, asal-usul penyihir gagak. Gagak sudah menjadi ciri khas penyihir dengan identitas Morgan LeVay di dalam komik Marvel. Gagak pun digunakan oleh Morgan untuk memata-matai musuhnya dan bahkan menjadi salah satu jelmaannya untuk mengelabui lawan. Morgan LeVay adalah karakter yang menjadi bagian dari legenda King Arthur dan kemudian diadaptasi oleh Stanley untuk menjadi salah satu karakter penyihir terkuat di dalam komik Marvel. Di komiknya, Morgan LeVay adalah makhluk setengah peri. Morgan mendapatkan kekuatan sihirnya setelah dilatih oleh penyihir legendaris Merlin. Berbeda dengan Merlin, Morgan justru mengkhianati King Arthur dan membuatnya ditahan ke dimensi gelap yang juga merupakan tempat dari Dormammu. Selama di dimensi gelap, Morgan mendapatkan pengetahuan soal dampak dari Darkhold. Dan setelah kembali ke bumi, maka dia berusaha membangkitkan dewa kegelapan yaitu Ceton di dalam buku Darkhold untuk membantunya menguasai dunia. Poin dua, karakter-karakter yang terhubung. Di komiknya, Morgan terhubung dengan beberapa karakter yang akan muncul dalam film yang dirilis Marvel beberapa waktu mendatang. Misalnya saja, Morgan juga pernah memperalat Scarlet Witch menggunakan kekuatannya untuk membantu mengambil pedang Twilight di Asgard yang kelak akan digunakannya untuk menguasai dunia. Tak hanya Scarlet Witch, Dr. Strange pun bahkan pernah melawan Morgan. Saat itu Morgan ingin membunuh Spider-Woman karena dihianati ketika hampir berhasil mendapatkan Darkhold. Beruntung nyawa Spider-Woman berhasil selamat karena ditolong oleh Dr. Strange. Terakhir, Morgan juga merupakan guru dari Dr. Doom dalam ilmu sihir. Poin tiga, kekuatan dan kelemahan. Morgan memiliki banyak kekuatan tapi yang sering digunakan dan berbahaya di komiknya adalah telepati, lalu memanipulasi seseorang dan diperintah sesuai keinginannya. Ia juga bisa teleportasi melintasi waktu, menyerap energi, menyembuhkan diri secara cepat dan bahkan dia susah mati guys. Setiap kali sekarat, Morgan akan memindahkan rohnya dan masuk ke dalam tubuh lainnya yang lebih kuat. Dengan segudang kekuatan yang dimiliki, Morgan cuma takut atau lemah terhadap benda yang terbuat dari logam atau besi. Secara kekuatan bisa dibilang Morgan ini cukup berbahaya dan bahkan lebih hebat daripada Scarlet Witch. Bahkan di dalam salah satu cerita di dalam komik, Scarlet Witch hampir menelan kekalahan dalam melawan Morgan kalau saja waktu itu dia tidak ditolong oleh Avengers. Poin empat, mungkinkah diadaptasi ke dalam film? Karakter Morgan pernah diadaptasi ke dalam film Doctor Strange yang rilis tahun 1978. Saat itu, ia tak hanya melawan Strange namun juga melawan Clea Strange. Dan meski dicurigai akan diadaptasi ke dalam film, namun ada juga sebagian penggemar yang ragu karena belum ada berita soal kesepakatan yang jelas antara Disney dan juga Hulu yang beberapa kali menampilkan karakter ini di serial mereka yang berjudul Runway. Moviespedia di episode-episode mendatang masih akan membahas soal easter egg teaser Doctor Strange in the Multiverse of Madness. So jangan lupa subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info menarik seputar dunia film. Dan oke gue Adi dari Moviespedia, undur diri dulu tetap sehat serta semangat buat kalian dan peace out.